Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada seorang pemuda yang duraka kepada kedua orang buahnya Ia dikutuk menjadi manusia yang berkepala kerbau Bernama Kebu Kicak Menyadari akan kesalahannya ia berbun Pada seorang kiai hingga memiliki kemampuan yang luar biasa Baik dari segi agama maupun ilmu kanuragan Surontano adalah perampok sakti yang membuat resah Merampas harta dan tak segan membunuh korbannya Kebu Kicak turun gunung bersama prajuritnya Memerangi keangkara murkaan perampok itu Untuk memperebutkan banteng terakak kencono Atau banteng yang meninggalkan jejak emas Binatang yang akan dijadikan tumbal untuk mengusir pakebluk wabah penyakit yang melanda desa-desa Dalam pengejarannya Merebut banteng terakak kencono itulah menolehkan nama-nama desa di Kabupaten Jumbang antara lain Tepu Irangbut Sang banteng yang terkejut lari ke tempat yang dipenuhi dengan perkebunan tebu Kala Surontano bersembunyi di perkebunan Salak Sehingga disabda menjadi Sar dulu manusia berkepala harimau Parimono Sipentek Menyasak sawah Sehingga tanaman padi rusak Mojo Songo Tempat surontano bersembunyi di pepohonan Maja Dan berhasil menewaskan Songo Sembilan orang bayangkari prajurit kebukicak Jambu Tempat surontano mengikat si banteng di pohon jambu milik Kidumadi Ia sendiri mencempurkan diri ke dalam kolam diikuti kebukicak Dan memancarkan cahaya Iju dan Apang ke langit Dari situ asal nama Jumbang Iju dan Apang Ringin contoh Pohon beringin besar tempat surontano bersembunyi Tapi akhirnya diketahui dengan Ajian Singo Bedagang Dan Peking Tenggoro Sumber Peking Surontano lari Bersembunyi di rimbunannya rumpun bambu Di dekat sebuah mata air Yang mengeluarkan suara seperti Peking Mojo ngapit Tempat sardulu Anggul Beliring Harimau Loreng Pengikut kebukicak Menjepit leher surontano Dengan pohon wajah Tetapi meronta dan berhasil melepaskan diri Berlari ke arah tenggara Sumber Sopan Di pagi hari Ada seorang jenda Yang sedang menyapu halaman Kebukicak Bertanya Kepadanya Apa ada orang Berkepala harimau melewati Sang jenda Menjawab bahwa Sardulu Onggo Biling Mengejarnya Berlari ke tenggara Karang kejombun Berarti Karangan yang banyak Ditumbuhi pohon jambung Kebukicak Meminta Sardulu Onggo Beliring Untuk manusia Badar menjadi manusia kembali Dan menggantikan Menjadi pemimpin desa Meminta masyarakat Untuk melapisi atap rumahnya Dengan melit Dari daun tebung Watugaluh Atau Megaluh Tempat surontanu Dikalahkan Dan banteng teracak Kencono Dijadikan tumbal Untuk mengusir Pagebrug wabah penyakit Yang sulit diberantas Di daerah Pancur Cukir Yang sekarang Menjadi pabrik Gula Cukir Gula Cukir Gula Cukir Gula Cukir Gula Cukir Gula Cukir Terima kasih.